Om Swastiastu Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Nama Udayo Salam Kebajikan Sahabat Cahaya Dharma Dimanapun berada Jangan lupa selalu Men-support channel Cahaya Dharma dengan like Comment, subscribe, and share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapat update-update Terbaru dari Warta Cahaya Dharma Sahabat Cahaya Dharma yang budiman Dimanapun berada Bagaimana kabar sahabat Semoga sehat selalu Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Sahabat-sahabatku Cahaya Dharma yang budiman Pada minggu-minggu ini Publik dibuat heboh Dengan keputusan yang diambil oleh Putri Presiden Soekarno Yakni Sukmawati Soekarno Putri Yang pindah agama ke Hindu Dan tinggalkan Islam Sahabat Cahaya Dharma yang budiman Inilah alasan kenapa Sukmawati Soekarno Putri Memilih agama Hindu Dan tinggalkan Islam Sahabat-sahabatku Cahaya Dharma yang budiman Ternyata Ternyata Alasan kuat Sukmawati Soekarno Putri Pindah agama ke Hindu Lantaran ingin mengembalikan Ke agama leluhur Sahabat Cahaya Dharma Alasan ini diambil oleh Sukmawati Soekarno Putri Lantaran sang nenek Bernama Ida Ayu Nyoman Rai Serimben Asal Singa Raja Yang beragama Hindu Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman Kepala Soekarno Center di Bali Arya mengatakan Perpindahan Sukmawati ke agama Hindu Sudah melalui proses yang panjang Melalui proses yang panjang Tidak instan Pihaknya juga menyampaikan Pihak Kepala Soekarno Center Mengatakan Bahwa Pindahnya Sukmawati Soekarno Putri Ke agama Hindu Sudah melalui proses Persetujuan dengan keluarga Baik itu keluarga Putra-putri beliau yang utama Dan juga Saudara-saudara beliau Jadi sahabat-sahabat Cahaya Dharma Yang budiman Itulah alasan Kenapa Sukmawati Pindah Ke agama Hindu Karena ingin kembali Ke agama leluhur Sahabat-sahabat Cahaya Dharma Yang budiman Pelaksanaan ritual Upacara Sudi Widani Pindah Agama ini Dan masuk ke agama Hindu Akan digelar besok Pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Ini bertempat di Kawasan Sukarno Center Heritage Di Bali Di Balai Agung Singaraja Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Lokasi ini Merupakan Rumah asal Ibunda Sukarno Yaitu Nyoman Rai Srimbet Sahabat-sahabatku Cahaya Dharma Yang budiman Ibu Sukmawati Sukarno Putri Ini Memutuskan Tepat di usianya Yang ke 70 tahun Yaitu Tanggal 26 Oktober besok Pindah Ke agama Leluhur Sahabat-sahabatku Cahaya Dharma Yang budiman Selain itu Kepala Sukarno Menuturkan bahwa Selama ini Sukmawati Suka berdiskusi Dengan para Sulinggi Pendeta Biksu Dan pemangku Serta Suka membaca Kitab Suci Hindu Jadi sebelumnya Beliau Ibu Sukmawati Ini memang Sudah sering Melakukan Dharma Dula Diskusi Dengan para Sulinggi Para pemangku Biksu Dan sering Membaca Kitab-Kitab Suci Hindu Sahabatku Cahaya Dharma Yang budiman Sebagai Saksi Perjuangan Beliau Melihat Beliau Ini Sepertinya Kok selama ini Suka dengan Hindu Selalu Minta datang Ke pura-pura Udah puluhan tahun ini Dan suka Membaca Kitab Suci Hindu Suka Berdiskusi Dengan para Pendeta Pemangku Seperti itu Jadi Sahabat-sahabatku Cahaya Dharma Yang budiman Ibu Sukmawati Sukarno Putri Ini tidak Serta-merta Langsung Instan Berarti beliau Juga Melalui proses Yang sangat Panjang Dan Akhirnya Beliau Memilih Ke Ajaran Leluhur Atau Agama Nenek Beliau Seperti itu Agama Hindu Sahabat-sahabat Dan Akhir Dan Terima kasih Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih telah menonton